Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep garis medan listrik. Di mana garis medan listrik jika positif, dia aranya adalah keluar dari muatan. Jika dia negatif, aranya adalah masuk ke dalam muatan. Di sini, pernyataan berikut yang benar kecuali berarti garis medan selalu mengarah ke dalam mendekati muatan negatif. Karena garis medan aranya masuk ke dalam muatan, berarti mendekati muatan negatif. Ini tepat. Garis medan tidak pernah berpotongan. Ini tepat. Garis-garis medan tidak pernah berpotongan. Di mana garis medan listrik mengarah dari positif ke negatif. Karena positif keluar, negatif masuk. Kemudian garis-garis medan selalu mengarah ke dalam mendekati muatan positif. Ini salah. Seharusnya garis medan menjauhi karena aranya keluar dari muatan. Yang tepat adalah yang delta. Di mana garis-garis medan selalu mengarah keluar menjauhi muatan positif. Di sini yang ditanya yang kecuali berarti yang salah adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.